Intro Pemerintah akan gratiskan 8 ruas jalan tol selama libur natal dan tahun baru Boss Indobarant dan Alphamart masuk daftar 10 orang terkaya di Indonesia Data inflasi Amerika melambat, Wall Street melesat Selamat pagi pemirsa, selain informasi utama tadi sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di idxchannel.com Saya Wiki Adrian Dan saya Keisha 7, inilah Power Breakfast Dan berikut adalah data penutupan bursa global serta update komoditas dan valuta asing selengkapnya Data inflasi Amerika Serikat di bawah ekspektasi bursa Wall Street melesat Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,3% menjadi 34.108 S&P 500 menguat 0,73% menjadi 4.019 Sedangkan Nasdaq Kapasit Index melonjak 1,01% menjadi 11.256 Ya, bursa saham Eropa juga melesat Dex Jerman melambung 1,34% menjadi 14.497 Di Inggris, indeks FTSE 100 naik 0,76% menjadi 7.502 Dan seisi Perancis naik 1,42% menjadi 6.744 Ya, kita ke pergerakan IHSG ataupun penutupan IHSG di sore kemarin Yang IHSG ditutup melesat 1,13% di level 6.810 Apakah hari ini IHSG siap teruskan tren bulis? Kita tunggu saja nanti ya Ya, sementara pergerakan komoditas minyak WTI melemah 0,25% di level 75,20 USD per barrel Nickel melemah 4,15% di level 28.292 USD per metric ton Sementara emas melemah 0,17% di level 1.822,35 USD per troy ounce Dan kita juga akan lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah matawang utama dunia Terhadap dolar Amerika Serikat di level 15.620 Terhadap euro di level 16.607 Dan terhadap ponseling di level 19.299 Dan terhadap yen Jepang di level 115,35 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Akan membuka sejumlah jalan tol secara fungsional untuk libur natal dan tahun baru 2023 Ya, dikarenakan fungsional maka pengendara gratis melewati tol tersebut alias tol gratis Ada pun tol yang diberlakukan fungsional atau digratiskan selama libur natal dan tahun baru Ya, dikarenakan fungsional maka pengendara gratis melewati tol tersebut alias tol gratis Ada pun tol yang diberlakukan fungsional atau digratiskan selama libur natal dan tahun baru Ya, di tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu, Seksi 2A dan 2A Ujung Tol Semarang Demak, Seksi 2 Sayung Demak Tol Jakarta, Cikampek Selatan, Paket 3, Segmen Sadang, Kuta Negara Kemudian tol Sigli Banda Aceh, Seksi 5 Balang Bintang, Kutawaru Seksi Kutawaru Simpang, Baitu Salam Tol Kerian, Lugundi, Bundermanya, Ramje, Seweringinano Tol Kinere, Jagorawi, Seksi 3A Ruas, Kukusan, Krukut Tol Ciawi, Sukabumi, Seksi 2 Cigombong, Cibada Serta tol Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat, Seksi 1, Tebing Tinggi, Indrapura Yang Sepanjang 20,4 Kilometer Kepala Barang Pengatur Jalan Tol Atau BPJT Kementerian PUPR Danang Pari Kesit Mengatakan, ada 8 tol fungsional yang disiapkan untuk mendukung arus lalu lintas saat Nataru Meski gratis, pengguna tetap harus melakukan tapping kartu uang elektronik saat melintas Selain secara fungsional, Kementerian PUPR juga mengumumkan ada 2 ruas tol yang siap beroperasi Yanetol Bengkulu, Tabak, Penanjung, Danto, Cusun, Dawa, Seksi 2 Berbagi sumber, IDX Channel Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.